Oh langsung ini ya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semuanya Bagaimana kabar hari ini? Semoga sudah diberikan kesehatan Kemudahan dan kelanjaran Hari ini saya akan masak kembali seperti biasa Dan sebelum masak Hari ini saya punya paketan Alhamdulillah ini paketan saya sudah sampai Ini tuh salah satu alat masak yang bakalan jadi andalan Para bunda-bunda terutama saya Mari kita buka ya penasaran yuk kita buka Tuh ini tuh paketannya gede banget ya Mari kita buka Bismillahirrahmanirrahim Nah ini untuk Bungkusan paketannya itu sangat bagus sekali Bubble wapnya sangat tebal Dan di dalamnya juga masih ada kardus Jadi pokoknya aman sekali di jalan Dan di dalam paketan ini tuh ada dua barang paketan ya Tapi untuk saat ini saya akan review Untuk salah satu barangnya aja Nah ini paketannya Untuk paketan yang satunya lagi Ini akan saya reviewnya keesokan harinya ya Lanjut kita buka lagi Nah ini dia paketannya Nah ini dia paketannya Ini tuh namanya Gutu apokado ataupun oil pot Dengan kapasitas 1,7 liter ya Ini tuh berfungsi untuk menyaring minyak goreng Buat ibu-ibu jangan khawatir Kalau misalnya punya minyak goreng Satu kali dua kali pakai Itu jangan langsung dibuang Disaring aja pakai ini Nanti minyaknya bakalan bersih lagi Pokoknya ini mantep banget Butu pokodow oil pot ini Berbahan material Pine iron plus PP copper Dengan kapasitas 1,47 liter Dan 1,7 liter Variasi warna yang sangat cantik-cantik Ada pink, olive green, mint green Dan juga dark green Unggulan produk penyaringan minyak ini Berbahan iron Dengan penutup PP Yang mampu menahan panas dengan baik Material yang aman untuk makanan Serta bahan makanan Mudah dibersihkan Menyimpan makanan semakin higienis Dilengkapi juga dengan tutup dan seringan Untuk menyaring minyak Agar semakin bersih Modelnya elegan Terdapat gagang untuk mengangkat oil pot Tanpa takut panas Berkualitas baik dan juga tebal Cocok digunakan sebagai tempat penyimpanan minyak harian Anda Apa saja yang didapat Jika bunda-bunda membeli produk ini Yang pertama ada oil pot Lanjut ada seringannya Terus ada tutup oil potnya juga Dan yang terakhir ada tetakan Ataupun alasnya Nah oil pot ini Merupakan salah satu dari produknya Good to Leading Yang sangat cantik dan juga elegan Buat bunda-bunda yang ingin samaan sama saya Ataupun ingin memiliki Penyaringan minyak yang sangat cantik ini Bisa langsung kunjungi di marketplace-nya Good to Leading Seperti di Tokopedia Sopi, Jalora, Lajada Dan juga TikTok Shop ya Dan jangan khawatir Good to Leading ini merupakan Oficial setur yang sangat aman Nyaman dan juga ori ya Yuk mari kita masak Dan kita langsung coba Untuk bahan masakan kali ini Disini saya punya kembang kol Dan juga tahu kong Terus ini juga ada bawang daun Ada sosis Ada tepung tepioka Ataupun tepung aci Dan ini juga ada tepung terigu Nah ini ada bawang yang sudah dihaluskan Terus juga ada merica ya Yuk pokoknya masih waktu Sepidarnya sampai akhir Untuk tahu pongnya ini Musaya belah menjadi dua Di belahnya seperti ini ya Jadi segitiga Dan langsung dibalik seperti ini Nah Seterusnya lakukan seperti ini Eh Tahunya sudah saya balik semua Dan lanjut ini saya punya sosis Mau diiris-iris kecil dulu sosisnya Lanjut Lanjut iris-iris daun bawang Lanjut kita bikin adonan Nah ini tepung tepiokanya Tumpahkan ke sini Ini tuh sekitaran Empat sendok tepung tepioka Lanjut tambahkan satu sendok tepung terigu Dan kita campurkan sosis yang sudah dipotong-potong Dan juga daun bawangnya Tambahkan secukupnya garam Lanjut juga penyedap rasa Merica halus Dan juga bawang putih yang sudah dihaluskan Kita tambahkan air Dan kita aduk-aduk Nah untuk pengadonannya ini Ada berbagai cara Ada yang langsung diseduh Sama air yang Gak terlalu hangat Gak terlalu dingin Nah kalau saya ini mau dipasak aja ya Dihangatkan dulu airnya Dihau Lanjut kita curulungkan adonan ini Yang sudah dikocek-koceknya Nah kita siapkan airnya Tunggu sampai sedikit panas Airnya sudah cukup hangat Nah lanjut saya mau tuangkan adonannya Dan kita aduk-duk sampai benar-benar mengental Nah ini sudah cukup matang Lanjut kita akan angkat Dan lanjut kita langsung goreng Dengan minyak yang sudah panas Kayak bikin es krim Sampai jumpa Nah ini dia Tahu balik ala-alanya Sudah selesai Nah ini minyak gelantrahnya Langsung kita Masukkan ke sini Jangan takut panas ya Karena ini anti panas Nanti minyak gorengnya ini Bisa langsung dipakai lagi Langsung ini ya Dan alhasil seperti ini Tuh mantep kan Bersih ya Bersih Lanjut saya mau bikin sambalnya dulu Nah ini cabai mentahnya diiris-iris dulu Seperti ini Tambahkan garam Dan juga penyedap basa Lanjut kita tambahkan kecap Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kita cobain Tahu balik ala-alanya Cacol gen dulu Karena sambal Kriuk luar dalam ya ini mah Bismillahirrahmanirrahim Hmm Nop Duh dianggut sama cabai-cabai nya Lumer Tunggu Tunggu Mereli sama cabai golondongan juga enak ayo kita cobain tahunya ya aduh tapi ini kerenyes di luar kerenyes di dalam enak kan keriuk coba kan sambal-sambal kecap ternyata mantap kalau dipakaiin kuah sebelah ini benar-benar kerenya kerenyes di dalam kembali udah ada sambalnya kasih sambal kerenyes di dalam tambahin segi cengek lag Alhamdulillah coba-coba dan berhasil juga Alhamdulillah next kita masak apalagi di komen ya nah ini sudah saya coba dan ini tuh panas ya tapi ini kan ada pegangannya pokoknya ini mah mantep minyaknya jernih dan juga bersih jangan lupa order linknya ada di bawah di deskripsi ya sampai berjumpa di video berikutnya Assalamualaikum